Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Ibu dan Rasdan kali ini kita mau share beberapa permainan yang jadi favoritnya rasdan dan juga menurut aku ini permainan yang bagus sekali untuk tumbuh kembang dia membantu tumbuh kembang dia dan rata-rata semua yang disini aku beli ini ada 5 dan semuanya adalah mengasah otak mengasah konsentrasi mengasah fokus gitu tapi aku ingatkan sekali lagi permainan-permain ini gak bisa langsung kita serahkan kita harus mencontohkannya kita harus menemani waktu bermain gitu ya sampai dia bisa mengikuti cara bermainnya gitu karena ini semua kan permainan yang sedikit agak umit sih sebenernya cuman kalau memang sudah terbiasa kita temani kita kasih contoh kita kasih tahu cara mainnya nah itu akan berguna banget buat anak-anak karena sejauh ini permainan yang aku beli ini masih jadi favoritnya rasdan dan juga dia bisa berlatih konsentrasi gitu yang pertama aku urutin dari yang paling gampang dulu lah ya nah permainan geometri ini adalah mainan yang aku beli diusia dia satu setengah tahun ini gak ada bedanya sih hampir sama seperti permainan geometri lainnya kenapa aku pilih ini nih bisa dilihat ya 18 plus kenapa aku pilih ini karena dia satu bahannya kayu-kayuan kan ya kalau bahannya kayu-kayuan kalau bahannya kayu-kayuan itu kan kayak lebih bagus gitu lebih awet gitu kan ya terus juga ini bahan-bahannya aman untuk anak-anak kenapa aku pilih ini kan ada banyak ya model-model geometrinya ada yang seperti puzzle ada yang seperti ini gitu kan ya karena ini tuh banyak sekali ini ada 17 macem geometri dan warna-warna juga gitu kan ya terus anak-anak bisa mencari gimana cara masuknya geometri ini jadi yaudah kenapa gak aku belikan gitu apalagi di usia-usia satu setengah tahun itu benar-benar yang kayak pengenalan geometri atau segala macem itu mudah banget untuk dia mengerti gitu atau memasukkan sesuatu itu mencocokkan sesuatu itu dia bisa banget gitu nah sekarang kita ke permainan yang kedua masih tetep bahan-bahannya yang kayu-kayuan tadaaa ini dia kelihatan gak ini tuh kayu-kayu juga ini aku kasih ke anak aku di usia dia 2 tahun kebeli ini karena mati kesabaran dia ya gitu kan ya ini caranya itu hanya disusun gitu aja setinggi-tingginya semampu-mampunya mencari cara ya gimana caranya dia tetep balance sampe atas gitu ya dan ee pertama kali sih si anak aku tuh kayak ya kayak gak tau gak bisa tapi selama-lama kan diajarin gitu ya awal-awal memang dia tuh kayak pusing sendiri stres sendiri ini kenapa dia gak bisa ee menyusunnya gitu ya gak bisa berdiri nah dengan ee diajarkan caranya cari yang rata dan segala macem lama-lama dia mulai mengerti di 2 tahun sih dia belum mengerti sih di 2 setengah tahun dia mulai merasa bahwa ini bisa gitu awalnya cuma 2 tingkat doang lama-lama dia bisa tinggal sampai sekarang dia masih ee menjadi favorit dia dia merasa kayak penasaran-penasaran terus gitu kan ya ini aku bisa sampai puncak apalagi ini ya ini juga bisa dimainin buat kita-kita orang tua yang juga ee me apa ya mengusir kesetresan ya namanya iseng-iseng gak ada kerjaan nah ini tuh bisa banget ee buat kita juga bisa main gitu jadi ini sampai sekarang juga masih jadi kegiatan yang buat dia itu menantang karena ini kan ee apa namanya ya formnya itu bentuknya itu gak selalu sama itu itu aja terus gitu jadi dia gak cepet bosen bisa aja bisa aja ini bisa nyesuaikan seperti ini bisa aja kita harus cari-cari lagi gimana sih caranya dia untuk berdiri gitu dan tantangan yang lain itu adalah seperti angin terus gangguan seperti dari adiknya juga tuh kan tuh kan lihat itu kan kayak aku gak aku gak nyentuh dia banget tapi kan ada angin yang aku timbulkan nah dia tuh bisa jatuh dan itu membuat kayak tantangan sendiri untuk anak kita supaya lebih sabar lagi menyusun kembali seperti itu lanjut permainan berikutnya itu adalah ini sudah pernah aku coba liatin ini masuk ke video aku sebelumnya permainan yang aku rekomendasikan kan kenapa aku masukkan lagi karena aku begitu suka banget sama ini umur 2 tahun itu kan umur yang dia sudah bisa bicara sudah bisa menghafal gitu kan nah ini tuh selain karena bisa dibuat puzzle gitu kan ya ini kalian bisa lihat puzzle dia jadinya juga bisa mengenali buah-buahan atau sayuran apa lalu juga tulisannya tuh seperti apa gitu selain tadi pasang dia bisa pasang dan lepas puzzle-puzzle ini dia menghafalkan gitu kan ini kan kayak gak ada bentuknya gitu ya tapi dia bisa mencoba mencari bentuknya seperti apa yang cocok gitu kan mencocokkan dengan puzzle ini begitu juga kalau buah ya sudah ya masih kelihatan tapi kalau tulisan-tulisan seperti ini ya kan itu kan agak kesulitan tapi ternyata anak aku dengan mudahnya dia bisa memasangnya kembali gitu itu juga kita bisa main tebak-tebakan ini gambarnya apa tulisannya seperti apa kayak gitu ya nih durian terus tulisannya juga durian dan tinggal dipasang disini kita bisa belajarin dia ini namanya durian gitu ya terus juga gak cuma itu karena ini adalah papan ya ini jadi kita bisa buat dia menggambar ataupun menulis apa yang dia lihat gitu misalnya kayak gini kan durian dia bisa menulis karena sekarang kan anak aku kan udah 3,5 tahun ya jadi dia bisa meniru ini tulisannya seperti apa selain menghafal gitu kan ya ini buahnya buah apa dia juga bisa sambil menulis dan itu oke banget ini kesayangnya adalah karena ini aku belinya di Jepang terus disini aku belum pernah nemuin gitu yang sama seperti ini paling gak yang mirip-mirip seperti ini ada sih jadi kalian bisa cari aja di marketplace kesayangan kalian mainan berikutnya yang aku rekomendasikan itu adalah good intelligence kalau bunda-bunda sekalian bisa lihat ya kan ini bener-bener asap banget dan kalau dibilang ini membutuhkan sedikit effort untuk permainan ini ya karena ini bener-bener gak bisa punya bentuk yang sama gitu jadi menuntut dia untuk berpikir menuntut dia untuk lebih kreatif sabar gitu sampai mencapai tujuan aku kasih dia ini di usia 2 tahun aku sih sebelumnya emang wah ini kayaknya terlalu susah nih ya sudah lah jadi awal-awal itu kayak kita kasih itu terus kita tunjukkan di sini taruhnya kayak gitu itu sampai full gitu itu awalnya tapi lama-kelamaan akhirnya ternyata dia bisa gitu walaupun awal-awal itu juga dia coba pasang oh gak ketemu dia frustasi jadi minta bantuan kita untuk gimana caranya ini bisa tersusun gitu ya nah sekarang di usia dia yang tiga setengah tahun dia sudah bisa merangkai sendiri gitu ya nah ini salah satu hasilnya dia bisa mencoba mencari mana sih yang pas gitu bongkar-bongkar kayak gitu mainannya aja itu adalah ini mainan magnetik sih ini juga magnetik sama seperti puzzle yang sebelumnya cuma ini lebih kayak kata-kata gitu kan nah sama seperti yang itu ini buat nempel-lempelnya gitu kan di sini apa namanya bisa merangkai huruf di sini terus di sini juga ada papan tulisnya jadi bisa menulis di sini banyak ya terus juga ada 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 apa huruf-huruf puzzle ini ini juga suka banget sama anak aku buat nempel dibongkar terkel lagi terus ini adalah kartu-kartunya ini juga apa namanya ini bisa ditulis-tulis gitu kan ini buat ditulis-tulis iya buat ditulis-tulis terus yang ini buat tempatnya kartu gitu tempatnya kartu gitu ini board gitu kan terus kalau misal dia sudah hafal berarti itu tulisannya kayak gimana tinggal ditutup begini jadi dia bisa melihat ini gambarnya apa tulisannya seperti apa ya tapi anak aku masih belum di tahap yang ini 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 masih kayak masih beberapa satu dua kartu doang yang di hafal terus juga di belakang ini ada tulisan gini kan nah ini tuh untuk ngajarin dia juga cara menulis ini kan ada angkanya satu dua nah aku ngajarin dia kayak dia pegang kartunya gitu pelujuknya dipasang gitu kan angkanya satu jadi tangannya tuh kayak gini jadi dia apa namanya ya menulis lah ya seperti menulis dengan menggerakkan tangannya bentuknya seperti ini gitu terus kalau sudah selesai dia berhasil dia akan mendapatkan bintang ini sih emang lebih buat yang sudah gede sih umur 4 tahun ke atas lah ya harusnya tapi aku kasih ini dia usia 3 tahun mau 3 tahun aku udah kasih ini ini sempat aku coba ternyata kayaknya masih kesusahan jadi dia cuma main kartu-kartunya aja dan cuman main puzzle-nya aja tapi lama-kelamaan sampai sekarang dia kan karena lidah sudah bisa menulis gitu kan ya walaupun tidak rapi dia mengikuti aja kalau bird tadi itu tulisannya bird itu seperti apa kayak gitu sambil menghafal ee apa kosa kata-kosa katanya yang di setiap kartu itu ya ini dia 5 permainan yang bisa buat anak-anak lebih memancing untuk lebih berkreativitas untuk mengelola konsentrasinya terus terus lebih fokus juga problem solving terus dia bisa lebih sabar pahan terhadap tekan-tekanan rintangan dan tantangan yang ada di setiap permainan nah itu bisa di diasah melalui permainan ini tapi yang paling penting itu adalah kita harus tetap menemani nya dari awal kita perkenalkan itu harus kita ikut bermain juga kita kasih tahu cara mainnya seperti apa kalau misal dia kesulitan kasih tahu jawabannya seperti apa atau solusinya seperti apa kalau kita nemenin terus terus dia juga merasa tertarik dengan permainan itu dan terus menerus diulang diulang-ulang nah itu nah itu dia sharing aku tentang mainan-mainan edukasi yang bisa mengasah otaknya dia motorik dia juga gitu nah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih